Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Cirek Kembali lagi kita di program Blik Parlemen Seperti kita tahu bersama Gempa Bumi yang terjadi pada 21 November 2022 lalu Di Jianjur itu menimbulkan kerusakan cukup banyak Bukan hanya gedung pemerintahan, rumah warga Tapi juga bangunan sekolah Mungkin ratusan atau mungkin ribuan bangunan sekolah Itu mengambil kerusakan Nah, kali ini kita ingin membahas sejauh mana nih Ketika masa tangkap daurat bencana sudah berakhir kemarin Dan sekarang masa transisi pemulihan Kita ingin mengulas Sektor pendidikan ke depan itu kan seperti apa Khususnya di wilayah terdampak Saat ini saya sudah mengundang anggota komisi DPRD Kompeten Cianjur Bapak Andri Surya Adinata Gimana kabar Pak Andri? Sehat? Alhamdulillah sehat untuk saat ini Alhamdulillah sehat Terima kasih Pak Andri sudah menempatkan waktu Di program Blik Parlemen hari ini Ya Pak Andri Tema kali ini kan Pemulihan sektor pendidikan Pasca gempa bumi Cianjur Kita tahu kan banyak Apa bangunan sekolah yang rusak juga terdampak Gitu kan Ada mungkin 16 kecamatan yang terdampak kemarin gitu Nah Komisi D sendiri Melihat Pasca gempa kemarin Itu Seperti apa proses pendidikan Yang berjalan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kebetulan sebagai Sekretaris Komisi D Yang pertama mungkin Saya turut prihatin Ya turut Bela Sungkawa juga kepada Korban-korban yang meninggal Semoga mereka kemarin Yang keduanya Kami di Komisi D Setelah 21 November ini Masing-masing komisi juga Masing-masing anggota komisi Terjun ke lapangan Dan Kami baru bisa Mengadakan rapat setelah Masa tanggap darurat berakhir Karena kita juga ingin antisipasi gitu Yang paling penting Yang utama itu Karena bulan Akhir bulan ini kan Persiapan mereka UTS ya Ujian tengah semester lah Untuk Terutama untuk SD SMP Yang kami lihat Kami langsung komunikasi dengan Dan kami juga langsung Sida Melihat bagaimana Kegiatan belajar Mengajar mereka Ya Jangan sampai Adanya gempa ini juga Mereka Apa namanya Diterabaikan gitu Dan ternyata Alhamdulillah Mereka juga cepat Teranggap Walaupun belajar ini Dilakukan di tendal Ada di tenda-tenda pengungsian Ada juga yang mungkin Meminjam ruangan-ruangan yang lain Yang memang Dalam latihan masih layak lah Atau Dekat Dari Apa Dari lokasi mereka Tapi sangat aman lah Tapi yang paling sehat Di tenda-tenda pengungsian Itu mungkin Kami lihat Dan Kami juga komunikasi terus Dengan listrik Sampai sejauh mana Ujian ini gitu Karena Mereka juga Mempunyai hak yang sama Ketika Harus belajar Ujian juga Jadi meskipun tetap Di Mungkin di tenda-tenda Terurat Atau mungkin tempat-tempat terurat Tetap berjalan Betul Dikiatan pengungsian Terperjalan Sampai dengan Akhir November kemarin Pembagian rapot Akhir Desember kemarin Pembagian rapot Kalau gak salah Itu yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Mungkin dan kami pun Memantau terus Sampai sejauh mana Oke Beberapa jumlah Mungkin bangunan yang rusak Di sekolah Kalau tidak salah Sekitar 701 Bangunan Sekolah yang terdampak Kalau ruangan Sekitar 2000 Lebih ada Mulai rusak ringan Sedang dan berat Dengan ratusan Ada 700 Lebih yang bangunan sekolah Yang rusak Ringan Sedang Nah ketika sekarang Tanggap Sudah berakhir Terus ada Masa transisi pemulihan Apa yang harus diperhatikan Kedepannya Oleh pemimpinan daerah Khususakan Untuk memiliki Sekitar pendidikan Ya betul sekali Jadi masa transisi ini Kita yang paling penting Masa pemulihan Oke Yang pertama mungkin Perbaikan mental Anak-anak dulu Ya Alhamdulillah Banyak juga relawan Yang bukan trauma healing Mungkin Apa Supaya Gempa ini juga Jangan Terlalu berlalu-lalu mereka Trauma Termain seti pikirannya Ya mungkin dengan trauma healing Mereka sedikit Melupakan itulah Terus yang keduanya juga Kami Komisi ID Tidak tinggal liam Kami berangkat ke provinsi Kami juga berangkat ke pusat Menanyakan Bagaimana Tindak lanjut Untuk sarana-pasana pendidikan Karena ini yang paling utama Terlepas dari bantuan-bantuan Yang langsung dari luar NGO Atau Donasi-donasi yang lain Yang memberikan bantuan Untuk sarana pendidikan Ketika dari provinsi Provinsi tanggal 25 November Sudah berkirim surat Untuk Meminta Disegerakan Bantuan Untuk sarana pendidikan Terus yang keduanya juga Kami juga di Kabupaten meminta Segera Melakukan Percepatan Pembangunan Sarana-pasana Tentunya yang Sangat aman Dan Tidak terkena Episatrum gempa Nah Kapan itu Pemerintah 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 akan turun langsung Informasi terakhir Mereka secepatnya Karena mereka Data sudah ada Mana yang mereka Mungkin Diutamakan Tapi yang pasti Awal tahun ini Mereka juga Segera melakukan Tindakan-tindakan Untuk Membantu Secepatnya Sarap rasa ini Terbangun Terutama Sekolah yang Memang betul-betul Hancur Ada beberapa Sekolah kan Terus yang kedua Kami juga Sedang Berkomunikasi Ada beberapa Sekolah juga Yang memang Harus direlokasi Nah ini akan Seperti apa Karena Permasalahannya kan Murid Yang Di sekitar Wilayah itu Apakah mereka Mau pindah Nah seperti itu Kalaupun tidak Ini seperti apa Karena Tidak Kalau kita lihat Juga tidak Representatif Untuk ditempati Seperti itu Nah kami Dengan Kemen ke Provinsi Kami juga Meminta Bantuan Terus melihat Anggaran-anggaran Mana yang Memang Bisa secepatnya Diterulkan Kabupaten Cianjur Untuk membantu Pembangunan Sehadap rasa Pendidikan Jadi lokasi Untuk sekolah Berhatian itu Itu juga Jadi Perhatian juga Itu yang Paling utama Kenapa Karena Kalau misalnya Rusak sedang Ringan Mungkin ketika Gempa sudah Hampir tidak ada Atau walaupun Redak Tidak terlalu Ekstrim Ketika memang Betul bisa ditempati Mereka bisa pindah Nah kalau yang rusak Berat ini Mau seperti apa Karena kalau Di tenda juga Posisi di tenda Dengan di kelas Mungkin berbeda Nah ini yang berbahaya Itu ketika di tenda Mereka trauma Terus Oh di tenda Gempa dan sebagainya Hanya harus segera Berpindah Supaya trauma Anak Terutama anak SD Pemerintah sudah maksimal Kalau komis D berapa Komisi D melihatnya Saya rasa Ini kan posisinya gempa Kalau dibilang maksimal Semua juga ingin semaksimal Mungkin Apa namanya Membantu Memulihkan Cianjur ini Gitu Ya Dengan sepaktor yang sekarang Mungkin ya Cukuplah Gitu Ya kalau menurut maksimal Permasalahannya kan Kita belum terbangun Semua Hanya kita juga Sedang berusaha Kami juga Bahu-bahu Komisi D Mungkin Ya dengan pemerintah juga Bagaimana Yang paling utama Selanak perasaan ini Bisa terbangun Masalah maksimal Tidak maksimal Kita ingin semaksimal mungkin Oke Nah Yang mengulang tadi Yang sebelumnya Tadi Pak Andri bilang kan Masih di tenda darurat Gitu Jadi mau sampai kapan Seperti ini kan Nah Kalau tidak salah Masa transisi kan 90 hari Nah kita juga cek Apakah 90 hari ini Progresnya seperti apa Setelah tangkap darurat Dicabut Nah Mungkin kita juga akan Terus evaluasi Biasanya kita perpiulan Mungkin kita Satu bulan sekali Atau per dua minggu sekali Sampai sejauh mana progresnya Ya harapan Kami sih Sebelum masa transisi ini Berakhir Sekolah sudah terbangun Minimal yang memang Rusak berat Atau yang memang Tidak terpakai lagi Gitu Itu harapan kami Agar Para anak-anak ini Bisa belajar Seperti sediakala Seperti semula Gitu Ya kami ingin secepatnya Kami ingin sebelum Masa transisi ini Selesai Karena informasi Dari pusat kan Ini secepatnya Dan tahun depan itu Kami juga ingin Semua program bantuan Seperti DAK Dan sebagainya Diutamakan Ke yang gempa Dulu Termasuk Mungkin anggaran Yang sekarang Betul Atau Mungkin anggaran Depan dari Buntada Sendiri Ya Selepas Serepat Badan anggaran Mungkin diprolitaskan Kebangunan-bangunan rusak Yang terdapat Gempa Dulu Termasuk Pemulihannya Terus cepat Kalau kami Sebelum Masa transisi Berakhir Sebelum Sebelum 90 hari Masa transisi Terkait Masa langgaran Kami juga Push terus Kami juga Melihat Mana yang Memang Betul-betul Bisa dipakai Secepatnya Untuk Mengerjakan Salah satu Fungsi Dewan sendiri Kan Monitoring Pengawasan Nah Itu tadi Sedang Waktu 90 hari Masa transisi Ini Seperti apa Pengawasan Yang pertama Mungkin kami akan Terus Rapat kerja Dengan diras terkait Terutama Dinas pendidikan Yang kedua Kami juga Tidak hanya Rapat Tuduk di Meja Saja Kami juga Rapat Tapi Terjun Sampai Sejauh Mana Progresnya Dengan Pembangunan Yang terdampak Gempa ini Terutama Yang rusak Berat Yang ringan Juga Jangan karena Ringan Dia bisa Belajar Ini juga Efeknya Seperti apa Intinya Betul tidak Terkait Gempa Tidak Ada kemungkinan Gempa Sulan Tidak Aman Dan nyaman Tidak Untuk mereka Belajar Itu yang Paling penting Menurut kami Karena Dengan Trauma Mereka Jangan sampai Mereka Juga jadi Enggan Belajar Halnya Seperti itu Sedangkan Pendidikan Ini Salah satu Penunjang Untuk meningkatkan IPM Ini yang Paling Besar Makanya Saya harap Pendidikan Betul-betul Diperhatikan Ketika Berbicara Berada Terlalu Gempa Struktur Bangunan Nanti Kedepan Harap Seperti apa Yang pasti Gempah Yang pasti Gempah Ya Mohon maaf Bangunan Seperti juga Tidak Asal-asalan Karena Ini Menyangkut Nyawa Anak-anak Saya rasa Maksimal Safety Terus Keduanya Nyaman Yang ketiganya Ya layak Dan betul-betul Di tempat Yang Representatif Terkait Seperti Yang pasti Sesuai Dengan Prosedur Atau SOP Yang Dukat Dinas PUPR Harapannya Terdapat Bagaimana Terkait Sektor Pendidikan Pemulihan Yang Pasti Harapan Saya Cianjur Bangkit Cianjur Segera Pulih Kita Jadikan Gempa Ini Pelajaran Jadikan Gempa Ini Teguran Mungkin Yang Maha Kuasa Supaya Kita Lebih Mendekatkan Diri Kedepannya Kita Harus Melihat Masa Depan Yang Lebih Cerah Semangat Terus Belajar Untuk Anak Karena Ini Salah Satu Pengganti Kita Semua Dengan Pendidikan Dengan Belajar Mengajar Yang Baik Belajar Mengajar Yang Benar Terus Anak Anak Juga Bisa Berprestasi Ini Kebangga Dan Insya Allah Cianjur Lebih Cepat Bangkit Dan Puli Harapan Bagi Pemerintah Sendiri Untuk Mendorong Pemerintah Saya Harap Terus Cepat Tanggap Responsible Untuk Masalah Pendidikan Karena Jelas Tadi Sudah Saya Bilang Pendidikan Alah Satu Faktor Penunjang IPM Makanya Kami Minta Pendidikan Juga Jadi Satu Prioritas Utama Untuk Segera Dilakukan Pendanganan Pendanganan Salah Perasanan Termasuk Selanah Belajar Dan Mengajarnya Terima kasih Pak Andri Sudah Menyempatkan Hadir Di Program Beli Permen Maka Ini Intinya Pemulihan Bisa Cepat Selesai Dilakukan Apalagi 50 hari Termasuk Semoga Anak Bisa Tidak Roma Lagi Dan Bangunan Yang dibangun Yang diperbaikan Sesuai Dengan Yang dikembal Sesuai Dengan Yang diperbaikan Ya Sobat Cirek Itu tadi Kita Sudah Berbicara Panjang Lebar Dengan Komisi D Harapan Seperti Apa Terkait Dengan Pemulihan Sektor Pendidikan Pasca Gempa Mudah-mudahan Cianjur Depat Bangkit Anak-anak Bisa Sekolah Dengan Nyaman Dengan Layak Dengan Aman Terima Kasih Nanti Kita Kembayang Bertemu Di episode Bilik Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh